What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Isen Zulfikar Sorry banget, gue baru buat video lagi Di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.1 Beta 4 Yang baru aja kemarin dirilis sama Apple Apa aja sih fitur barunya yang ada pada iOS 16.1 Beta 4 ini Simak video ini gak selesai langsung aja Check this out guys Intro Ya, kemarin malem lebih tepatnya ya Jadi kemarin malem, Apple resmi merilis iOS 16.1 Beta 4 Dan dimana iOS tersebut sudah di Beta 4 Kita tau ini sudah masuk bulan Oktober Harusnya sih dalam bulan ini juga iOS 16.1 dirilis resmi ke publik Tapi ya, sampai saat ini baru di Beta 4 aja Dan tidak hanya itu aja yang dirilis oleh Apple Adanya iPadOS 16.1 Beta 5 Atau iPadOS 16.1 Beta 11 Lalu macOS Ventura Beta 10 What's OS 9.1 Beta 4 TVOS 16.1 Beta 4 Serta HomePod OS 16.1 Beta 4 Seperti itu Pertama-tama gue pengen kasih tau Kapan sih rilisnya nih iOS 16.1 nih Kayaknya ini udah di Beta 4 Tapi lama banget nih Ya, sebenernya kalau rilisnya itu Ya semua tergantung Apple ya Suka-suka Apple Cuman gue hanya bisa prediksi Harusnya sih dalam bulan ini juga Harusnya entah nanti di akhir bulan Oktober Atau di pertengahan Oktober Ya kita gak tau Tetapi kira-kira rilisnya di bulan Oktober Seharusnya Karena saat ini Disclaimer dulu buat temen-temen Ini gue menggunakan iOS 16.1 Tetapi versi Beta-nya Kayak gitu Oke, fitur yang pertama yang ditambahkan oleh Apple Di iOS 16.1 Terkait Beta 4 ini Ya, fitur tambahan pada aplikasi shortcut Adanya Gate Current Focus Ya, kalau kalian menggunakan aplikasi shortcut disini Nah, apabila kalian ingin menggunakan atau membuat shortcut Action-nya sekarang adanya Gate Current Focus Kita add aja Disini kita search Gate Current Nah, ini dia Sudah ada fokus Ya, ini baru ditambahkan sama Apple Di shortcut Jadi, pastinya Kedepannya gue akan ngebahas shortcut lagi Karena memang siapa tau Temen-temen banyak yang butuh juga Kayak gitu Lalu selanjutnya Perbaikan pada haptic keyboard Ya, jadi kalau kalian menggunakan haptic keyboard Pada iOS 16 Sejauh ini memang Gue merasa juga boros tuh Gara-gara haptic keyboard itu Gue ngerasa boros Ya, tapi di iOS 16.1 Beta 4 ini Sudah diperbaiki Bukan hanya keborosannya aja Tetapi dalam penggunaan keyboard tersebut Adanya di bagian setting Lalu kalian pergi ke sound and haptic disini Nah, disini Di bagian keyboard feedback-nya Adanya haptic kalian enable aja Ya, jadi apabila kalian menggunakan haptic keyboard Contohnya seperti ini Ya, memang ada feels getar pada saat ngetik ya Kayak gitu Cuman, sejauh ini memang Dianggapnya ini boros Membuat boros baterai Tapi, setelah gue tes Dalam kemarin sampai hari ini Ternyata sudah diperbaiki sama Apple Ya, gue harap nanti pada saat versi resmi rilisnya Juga udah diperbaiki juga sama Apple Kayak gitu Oke, lalu selanjutnya Apabila teman-teman nantinya akan menggunakan iPhone 14 Pro Di iOS 16.1 Beta 4 ini Ada outline-nya Atau bisa kita katakan Semacam apa ya Row, tapi itu kayak garis gitu Garis luarnya si Dynamic Island ini Ya, jadi ada dua Kalau misalkan kalian menggunakan always on display-nya Di 14 Pro Ketika sedang always on display seperti ini Nanti di bagian luar Dynamic Island ini Ada semacam kayak garis gitu Mengikuti model atau formatnya si Dynamic Island Gue sih bilangnya itu outline ya Garis-garis luar dari gambar tersebut Atau dari fitur tersebut Dan tidak hanya itu aja Apabila Yang kalian gunakan itu Wallpapernya itu Dalam mode black gitu ya Jadi Nantinya di luarnya ini Ada kayak semacam outline gitu lah Seperti itu Dan ketika kalian misalkan Sedang play music ya Seperti ini Kan lagi di play music nih Menggunakan 14 Pro Nanti ada outline-nya juga Kayak gitu Cuman ya nanti lihat lah Kedepannya ya Karena ini masih di Beta 4 Seperti itu Selanjutnya adanya fitur Adaptive Transparency Pada Airpods Tapi Airpods apa dulu nih Ya bener banget Fitur tersebut hanya hadir Untuk Airpods Pro Generasi 2 Nah disini gue menggunakan Airpods Pro Generasi 1 Gue udah cek di bagian setting Lalu kesini X-N Airpods Ternyata tidak ada Fitur Adaptive Transparency Ya memang Fitur tersebut hanya untuk Airpods Pro Generasi 2 Kayak gitu Sebenernya gue ada sih Airpods Pro Generasi 2-nya Ini dia Airpods Pro Generasi 2-nya ya Tapi kayaknya Enaknya Di next video gue bahas Tungguin aja Video Airpods Pro Generasi 2 Akan gue compare Dengan Airpods Pro Generasi 1 Oke Tapi pada intinya Harusnya di bagian sini nih Adanya Adaptive Transparency Tetapi sayangnya Hanya untuk Airpods Pro Generasi 2 aja Seperti itu coy Lalu selanjutnya Masih di bagian setting Kalau di video sebelumnya Terkait iOS beta Gue bahas Adanya fitur Matter Accessories Pada bagian general Di sini Sekarang sudah tidak ada Entah kenapa Apple mendelete Fitur tersebut Ya namanya juga Masih versi beta Jadi fiturnya tuh Kadang muncul Kadang tidak Makanya Kalian harus sabar Menunggu S16D1 ini sih Karena Gue sangat-sangat Suka banget Dengan performance-nya Kayak gitu Lalu selanjutnya Ditingkatkan juga Terkait iCloud Photo Share Library Kalau kita cek Ke bagian setting Di sini Lalu kita ke bagian foto Ya terkait fitur Share Library ini Sudah ditingkatkan Dan sudah tidak bug Jadi sudah aman Karena sebelum-sebelumnya Itu cukup ada bug Pada bagian Share Library iCloud Photo ini Kayak gitu Lalu yang diperbaiki Juga sama Apple Terkait animasi Pada saat kita Play music Di lock screen Di sini gue contohkan Apabila kalian Menggunakan Play music Atau Apple Music Dan kalian play music Dalam bentuk lock screen Ini animasinya ini Sudah diamankan Kalau kalian tap Lebih smooth Lebih aman Dan terkendali Karena sebelumnya itu Nggak smooth Tetapi sekarang sudah smooth Dan sudah diperbaiki Sama Apple Di iOS 16.1 beta 4 Kayak gitu Jadi gue ngerasa sih Ini udah aman banget Lebih smooth Dan tidak apa ya Tidak kayak sebelumnya gitu Agak-agak sedikit patah Patah gitu Dan sekarang jauh lebih smooth Seperti itu Buat temen-temen yang masih Yang masih menggunakan Assetive Touch Ya ada icon baru Pada Assetive Touch Kalau kalian pergi ke Setting Lalu ke Accessibility Di sini Nah di bagian sini Kalian pilih ke Touch Lalu Assetive Touch Kalian enable Ketika kalian customize Top level menunya Nah app switchernya ini nih Iconnya baru nih ya App switcher ini Misalkan gue ganti ke kamera dulu Gue ganti lagi ke app switcher Nah iconnya diganti nih Yang app switchernya Tapi jujur Gue udah lama banget Nggak menggunakan Assetive Touch Jadi yaudah Kita disable aja ya Itu buat sekedar informasi aja Buat temen-temen semua Lalu terkait AirDrop Juga sudah diperbaiki Buat temen-temen Di AS16.1 Beta 4 ini Jauh lebih cepat juga Proses transfernya Jadi yaudah Cuman bisa sabar doang Untuk menunggu rilis resminya Ya Oke Sekarang gue akan bahas Performance AS16.1 Beta 4 ini Sejauh ini gue merasa Gue bingung ya Gue nggak tau kenapa ya Tapi mungkin karena ini Juga device lama juga iPhone XR yang gue gunakan Ya gue ngerasa sih Performance-nya smooth-smooth aja Dan lancar-lancar aja Cuman kayak agak sedikit patah Dikit gitu loh Kayak ada-ada Nge-lag sih enggak Tapi kayak agak-agak patah aja Gitu Gue juga bingung Yang membuat patahnya itu Kira-kira apa Mesinnya Atau memang bug dari iOS-nya Kayak gitu tuh Ini kalian bisa lihat tuh Kadang gue scroll Kayak patah gitu Tapi kalo di iPhone 14 Pro mah Lancar-lancar aja Cuman smooth-smooth aja kok Bener deh Ini smooth-smooth aja Cuman ya kayak gitu Kayak ada apa ya Kayak ada ganjelan aja lah Bagi gue Menurut gue sih gitu Sepertinya gak updol juga Kalo kita gak tes Geekbench Atau kita benchmark AS16.1 Beta 4 ini Gue akan menggunakan Aplikasi Geekbench disini Ya Kita akan tes aja Kalian bisa lihat iPhone XR AS16.1 Prosesornya A12 Bionic Ya Dan RAM-nya 2.77GB Yaudah langsung aja Kita tes benchmarknya Dan run benchmark Oke Sedang benchmark Kita tunggu aja prosesnya Sampai selesai Ya udah selesai benchmarknya Ini dia skornya Untuk single scorenya Di 1106 Lalu untuk multi-corenya Di 2084 Kayak gitu Jadi ya ini adalah hasil benchmarknya Tapi menurut gue Ini hanya sekedar angka aja Yang penting Dalam penggunaan Sehari-harinya bagaimana Ya Menurut gue aman-aman aja Kayak gitu Oke Sekarang kita bahas Baterai Nah Kalian misal sendiri disini Baterai gue masih di 80% Masih di 80% Baterainya Kita cek aja ke settingan Lalu ke bagian baterai Nah Ini dia Penggunaan baterai Pada iPhone XR Di iOS 16.1 Tapi menurut gue Yang namanya iOS beta tuh Kita gak bisa Apa ya Bener-bener merharap lah ya Terkait baterai Karena semua bisa berubah-berubah Dalam arti hal Saat ini bisa gue nyatakan Aman Tapi takutnya nanti Pada saat resminya gak aman Atau pada saat beta Tidak aman Pada saat resminya Ternyata aman Kayak gitu Tapi so far Menurut gue Baterai pada iOS 16.1 beta 4 ini Sejauh ini aman banget Menurut gue Bener-bener aman Dan ya Bagaimana Namanya juga iPhone XR Unit dalaman juga Dan gue juga gak terlalu berharap Mungkin karena ini iOS beta Kayak gitu Tapi so far Untuk baterai Pada iOS 16.1 beta 4 ini Aman-aman aja Kayak gitu coy Oke Itu tadi adalah Fitur-fitur yang baru Dan perbaikan Yang ada pada iOS 16.1 beta 4 Ingat ini masih beta Jadi kita sama-sama Menunggu untuk versi resminya Dirilis Kapan rilisnya? Cuma Apple yang tahu Yaudah Segitu aja Mungkin video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Kalian like video ini Share video ini Ke sosial media Kalian ke grup whatsapp Grup tiktok Grup apa pun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So see you next video Bye-bye Bye-bye